Hai, jumpa lagi sama Uni masih di channel keluarga bulu minang So, di video kali ini Uni mau memenuhi permintaan Dari para-para followers Uni di Instagram Yang banyak sekali DM ke Uni dan Dabul untuk membuat video baby room tour ini Jadi sebenarnya kamar bayi yang kita bikin ini sangat-sangat sederhana sekali Tapi kita bangga sekali, kenapa? Karena semuanya kita yang bikin dari nol Dari gudang yang benar-benar kotor dan berantakan Akhirnya jadi kamar bayi yang bersih dan nyaman So, bagi yang penasaran dengan kamar bayi kita Nonton terus video ini sampai habis Dan jangan lupa like dan subscribe-nya Karena Uni janji setelah lahiran ini Kita bakaran lebih aktif lagi di Youtube So, jangan lupa like dan subscribe So, jadi baby room yang kita buat ini memiliki dua pintu Pintu pertama yaitu melalui kamar Uni disana Dan pintu yang kedua adalah pintu yang langsung ke baby room Jadi ini dari living room Kalau kita buka Ini langsung masuk ke baby room Kita coba lihat pintu yang kedua So, pintu yang kedua ini adalah pintu yang Uni bikin Dengan dabul melalui kamar Uni Jadi ini kamar Uni dan dabul Halo, udah? Baiklah, mbak akabah Hai semuanya So, ini kamar Uni Jadi dari kamar Uni dan dabul Di sudut itu adalah kamarnya baby kita Kamarnya Brizeis Mungkin udah bisa bantu tunjukkan pada semuanya Kamar bayi kita Jadi turgayet Oke, si Aneh, perempuan dulu So, ini dia Kamar baby Brizeis Jadi di sudut ini Kita taruh Gantungan baju Yang mana ini adalah gantungan baju yang dibuat oleh dabul Jadi tidak begitu tinggi Kira-kira tingginya 1,5 meter ya dabul Ayo, 1,5 1,5 meter Berapa lama dabul membuatnya dabul? 2 jam, 3 jam 2 jam, 3 jam saja Simpel ya? Iya Jadi ini dibuat dabul dari kayu ya dabul Kayu Kayu yang kita bersihkan Kita potong Ini juga lebih-lebih panjang 3 jam, 4 jam Yang ngerak yang ini Ini dabul membuatnya 2-3 jam Jadi sangat cepat sekali selesainya Ini juga simpel sekali Nah, kita lihat yang ada di rak ini Ini baju-bajunya Brizeis Ini ada kado dari teman-teman kita Yang baik banget Juga ada endorse Dan Seperti ini Ini dari Home Pimpa Dari mana dabul? Ini dari Home Pimpa Nanti Untuk tulis instagramnya disini So, bagi kalian yang mau beli barang-barang bayi Bisa disitu Dan ini juga banyak lagi Baju-baju lainnya Contohnya ini dari Diva Diva Baby Shop Banyak juga dari teman-teman Ya, dan ini juga semuanya kado-kado Brizeis Semuanya yang teman-teman Handuk Semuanya dari kado dari teman-teman umum Dan kemarin di instagram ada yang tanya Ke uni-uni Ini gantungannya Uni beli di mana Ini tidak dibeli Ini hanya dibuat dari kertas kado So Ya, untuk mempercutenya Begitu Dan kemudian ini Rak yang satu ini Juga kita Juga kita bikin Dabul yang bikin Tingginya juga kira-kira Satu setengah meter Terus juga ini Ini masih uni bikin Ini cuma dari Kertas kado juga Terus ini Gantungan-gantungannya Uni dapatkan di Shopee ID Ini rencana kita Kita mau isi foto Baby Brizeis Tapi masih belum ada Terus juga Yang lain-lainnya Ada sepatu bayi Ini juga dari Diva Baby Shop Nah, ini Kita bicara nanti Tentang House bednya Dan ini Pajangan-pajangan ini Dabul yang bikin Raknya Ini cuma dari Papan ya Dabul Ini cuma dari Papan Kita bikin CG4 gitu Terus kita Cat warna putih Dan pink Dan kita taruh Beberapa aksesoris Dekorasi sedikit Terus Kita punya Meja bulat di bawah Ini juga Dabul yang bikin Jadi mejanya ini Juga Dabul yang bikin Ini Meja bulat ini Dabul yang bikin Terus kita taruh Kita kasih Alas bulu-bulu Biar makin cute Dan disini ada Peralatan mandinya Baby Brizeis Ini dari maternity ya Perinatology tuh Ini kado dari Rumah sakit Dari Perinatology Pas kita pulang dari rumah sakit lahiran Dikasih bingkisan gitu Dari Polder Dari Johnson Ya semua untuk bayi Nah sekarang Ini dia Housebed Montessori Nah jadi poin terpenting Yang dibikin Dabul Dari Kamar baby ini Adalah Housebed Montessori Jadi kita lihat Gambar Housebed ini Di Instagram Dan di Pinterest Dan kita bener-bener pengen Bikin Terus kita coba bikin Kira-kira Dabul Berapa lama Membuat housebednya Dua hari Dua hari Saja Selesai Bahasa Indonesia Jadi housebednya Ini juga Dabul yang bikin Jadi konsepnya Ini seperti rumah Ini atapnya Terus dibawahnya Nah Baby Preziesnya Lagi bobo So jadi Ini bednya Kita bikin besar Enggak seukuran bayi Jadi bed ini Bisa dipakai oleh bayi Sampai dia Besar Atau Balita gitu Nah Untuk bednya Ini Ini cari Kasur busa Ini kasur busa Yang kita lapisi Dan kita pasang Terpaksa kita potong Karena gak sesuai Dengan ukurannya Kita cari di pasar aja Dapat Kasur busa Yang tebalnya 8 Millimeter ya 8 cm Lupa Terus untuk bed covernya Karena gak ada bed cover Yang sesuai ukuran Ini Ini jahit sendiri Bed cover yang ungu ini Ini jahit sendiri Ini pasangkan Terus Baru ditambah lagi Bed cover untuk baby Ini Ini Dapatkan dari Shopee Dan Kita tambah Dengan pernak-pernik Ini Ini bikin sendiri juga Dari kain flannel So Ini juga Bikinan unik Dari kain flannel Dan Kita tambah Lampu-lampu Lampu-lampunya Ini Uni juga Dapatkan dari Shopee Jadi Untuk Mempercantik Baby bednya Terus Disini Kita taruh Keranjang Buat baju kotornya Breezeis Dan Ini ada Kado-kado Masih dari teman-teman kita Makasih semuanya Untuk perhatiannya Pada Breezeis Terus Ini ada Sisa busa Dari kasur Yang Uni potong Daripada Sisanya kebuang Jadi Uni kasih Lapisan Dengan Covernya gitu Kita kasih perlak Juga di atasnya Jadi ini Ini tempat Breezeis Ganti baju Habis mandi Dan Ganti popok Dan lain sebagainya Terus juga Untuk mempercantik Ruangan Karena Uni Suka warna putih Gitu Tapi Biar Tidak Terlalu Monoton putihnya Uni kasih Wallpaper Ini juga Uni beli Di Shopee ID Ini Wallpaper Stiker Kita juga Sendiri Yang masang Jadi kita pasang Sekeliling Sampai situ Untuk Memberi warna Pada kamar ini Jadi Kesan Girlie nya itu Sangat Kentara Sekali Nah jadi Kamar ini Sebelumnya Sangat pengat Sekali Terus kita bikin Jendela Yang bisa dibuka Terus kita kasih Jaring nyamuk Agar tidak banyak Nyamuk Di sini Terus untuk Dindingnya Biar tidak Polos Aja Kita kasih juga Frame-frame Yang lucu-lucu Imut Cute Dan framenya Semua Uni Yang bikin Dan itu Cuman Karton Dan Kertas Kado So Itu ada Foto Baby Breezeis Waktu masih Dalam kandungan Terus Beberapa gambar Yang cute Menurut Uni Juga Di sini Ada B Itu Breezeis Dan Jadi Uni Akan tunjukkan Ini sebenarnya Frame-nya Lucu Cute Tapi sebenarnya Hanya Karton Saja Dan ini Tikarnya Kemarin Juga Banyak Yang 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 Kesannya Bersih Kesannya Kinclong Jadi ini Tikar Cuma Tikar Murah 30.000 Semeter Tapi Kualitasnya Boleh Ya Dan Karena Bednya Ukurannya Besar Dabul Bisa Masuk Muat Kedalam Bahkan Ini Sebenarnya Bisa Tiduran Juga Di Dalam Sama Bayi Pakai Busa Yang Lain Sini Untuk Kaki Oh iya Kadang Dabul Dia Pakai Ini Pakai Bisa Jadi Nyaman Udah Seperti Itu Jadi Dabul Suka Sebegitu Pas Breezeis Tidur Dia Tetap Disitu Duduk Nemenin Breezeis Istirahat Sama Bayi Habis Itu Disini Kita Pasang Rak Ini Rak Masih Bikin Anda Jadi Ini Sebenarnya Ini Cuman Papan Biasa Yang Dibikin Persugi Panjang Itu Yang Dibikin Yang Dibikin Balok Gitu Maksudnya Ini Masih Rak Kaju Buya Rak Yang Simpel Simpel Jadi Uni Sukanya Kalau Dabul Bikin Rak Yang Simpel Kayak Gini Cuman Bentuknya Balok Gitu Dan Ini Juga Bentuknya Kubus Bentuknya Kubus Kita Pasang Disitu Terus Disini Ada Foto Baby Breezeis Nah Itu Ini Waktu 8 Bulan Terus Disini Sebenarnya Masih Banyak Dinding Yang Kosong Tentu Aja Kita Sejalan Dengan Waktu Kita Menambah Dekorasinya Tambah Lagi Tambah Lagi Agar Nantinya Jadi Lebih Cute Kamarnya Terus Kamar Bayi ini Kita Sengaja Bikin Agar Jadi Tempat Yang Free Dari Kucing Jadi Jadi Kita Punya Banyak Kucing Kalau Seperti Ini Jadi Free Dari Kucing Jadi Kucing Nggak Bisa Masuk Kiki Cuman Bisa Lihat Dari Luar So Cuman Itu Yang Bisa Uni Tunjukkan Semuanya Karena Dari Awal Uni Sudah Sampaikan Bahwa Kamar Bayi Kita Ini Kecil Sekali Hanya 2x 3 Meter Karena Sebelumnya Ini Cuman Gudang Sekarang Kita Ubah Jadi Kamar Bayi Tapi Kita Bangga Sekali Dengan Hasilnya Karena Semua Jerih Payah Kita Dari Nol Benar Benar Kita Yang Bikin Semuanya Kerjasama Uni Dan Dabul So Semoga Nantinya Kamar Bayi Ini Bisa Menjadi Inspirasi Bagi Kawan Semuanya Yang Ingin Bikin Kamar Bayi Dengan Tempat Yang Terbatas Dan Biaya Yang Murah So Sampai Jumpa Next Video